Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Julian Dan saatnya sepertinya Julian mendapatkan kesempatan untuk menemui Gunawan Sempat saat itu Julian dengan diam-diam ia akan mencari tahu tentang kejahatan Gunawan Dan sepertinya disini ya guys Di saat um Gunawan sendirian dan tidak ada yang menemani Disanalah Julian pun masuk dan bisa tentunya mendekati um Gunawan Nah saat-saat yang menegangkan pastinya Apakah yang akan dilakukan oleh Julian terhadap Gunawan Gunawan mengingat dimana Julian yang sangat kehel dan sangat dendam terhadap keluarga Gunawan termasuk Tante Lestari dan juga Rafael yang merubah dirinya menjadi garang Dan sepertinya disini dimana Julian yang penuh dengan dendam terhadap keluarga besar Lestari Sementara saat itu dimana Lestari sepertinya ia tidak mau kalah dan sempat disini Ia menghasut Rafael agar Rafael bersama-sama dengannya Untuk menghancurkan keluarga Julian dan Mama Gina sehancur-hancurnya Nah permusuhan inilah membuat jengkel Julian yang disini Pastinya Julian tidak akan melewati kesempatan ini untuk membongkar semua kejahatan Gunawan guys Sementara saat itu pastinya dimana Julian yang sempat Ia kesal terhadap keluarga yang dimana telah hancur ya guys Dan seakan-akan hidupnya tidak berguna Karena disini Julian atas ulahnya dan atas nasibnya yang jelasnya Sehingga hancur berantakan tentang usaha ataupun itu Yang pastinya tentang keluarga Nah sementara ia pun sempat emosi Bahkan sempat membantingkan sesuatu Sehingga Mama Gina sempat marah terhadap Julian Dan sempat disini Julian pun sempat ditampar oleh Mama Gina Karena kesal dimana pastinya Julian yang telah berubah Padahal disini Julian bukan berubah justru disini Ia akan balas dendam sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Lestari dan Rafael Terhadap keluarga Julian guys Sementara di adegan lain saat itu dimana Mona yang sempat menemui si bocilnya Yang jelas anak Rafael Namun ia mencoba untuk menyembunyikan bocil tersebut terhadap Rafael Karena ia tidak mau pastinya si bocil tersebut akan diambil oleh Rafael Dan ia mengatakan kalau anak Rafael telah meninggal dunia Namun disini ya guys dimana Mona pastinya berbohong Justru disini si bocilnya pun sangat baik-baik saja Hanya saja disini si bocilnya Mona ataupun Rafael Mengalami sesuatu sehingga disini Ia tidak mau kalau nantinya Rafael Tidak mau menerima si bocil tersebut guys Sementara saat itu dimana saat-saat pula yang menegangkan Dimana Julian yang sepertinya harus bertemu dengan Tante Lestari Sehingga pertemuan mereka membuat tegang suasana Apalagi saat itu dimana Tante Lestari yang sepertinya Ia tidak henti-hentinya Untuk menyakiti hati Julian dan keluarganya Bahkan sempat dihadapan semua orang Lestari mengatakan dan menghina Julian Kalau Julian saat ini telah hancur dan menjadi miskin Nah disanalah sepertinya kesabaran Julian pun Nampaknya telah habis ya guys Dan pastinya tangannya pun sempat gemetar Sangking marahnya terhadap Lestari Sehingga saat itu saat-saat yang mengejutkan semuanya Karena saat itu dimana Julian tidak terkontrol lagi emosinya Dan sempat membentak Tante Lestari Dan ia tidak terima Kalau Tante Lestari selalu menghina Dan tentunya menfitnah Julian Nah apakah yang akan terjadi malam ini Tentang Tante Lestari oleh Julian guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan empat tegang bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain Saat itu dimana persidangan pun sempat dilakukan oleh Romy dan juga Wulan Namun lagi-lagi disini Romy bersandiwara Dan bahkan sempat memberikan foto Yang dituduh sebagai perselingkuhan Wulan Dan sempat disini Dimana Romy pun mengatakan itu Dan memberikan foto tersebut terhadap Pak Hakim Sementara pastinya Tante Wulan sangat terkejut atas Pembicaraan Romy terhadap Pak Hakim Dan sempat ia murga dan sangat marah besar terhadap Rafael Yang dimaksud um Romy Mohon maaf ya guys Namun disini dimana Romy pun nampaknya terdiam Dan ternyata disini Romy lah yang telah berselingkuh Dan apakah Pak Hakim akan memberikan tentunya hukuman Ataupun itu ya guys Namun di adegan yang lain dimana pastinya Ketegangan sempat terjadi yang dimana Mama Gina pastinya Ia sangat tentunya resah dengan Julian Dan saat ini dimana Julian sempat Masuk ke ruangan gunawan Dan sepertinya akan dilakukan tentang Dimana Julian yang akan balas dan dah Oke guys Sepertinya pembahasan ini Nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya Para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton